Oke kita langsung lanjut ke Mbak Diska, tadi pertanyaannya menggantung ini informasi dari informasi spekulatif dari Mas Uam dan sebetulnya teman-teman wartawan juga sempat mendapatkan informasi ini tapi kita coba konfirmasi ke Mbak Diska. Apakah memang betul di tahun 2019 waktu itu Mas Ahaya sempat mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam kabinet tapi kemudian tadi Mas Uam menyampaikan ditolak oleh partai pemilik saham terbesar di kabinet, itu betul nggak? Tentu kita tidak bisa melakukan spekulasi-spekulasi seperti itu tapi yang jelas adalah Mas Ahaya Partai Demokrat ini bukan oposisi yang seolah-olah seperti personal begitu. Jadi kalau Partai Demokrat ini beroposisi ya beroposisi tapi tentu kalau Silaturahmi selalu dijalankan kita tahu Mas Ahaya itu punya tahun 2020 Mas meskipun kita kena lockdown Mas Ahaya itu punya terobosan namanya Silaturahmi 360. Jadi dia selalu mungkin teman-teman media juga tahu Mas Ahaya sempat bersilaturahmi dengan banyak partai termasuk Bapuan Maharani dan juga jadi sejak tahun 2020 itu sejak Mas Ahaya menjadi Ketua Umum kita memang selalu melakukan komunikasi dengan ke segala arah. Tapi tawaran itu ada atau nggak pertanyaan saya? Kan nggak bisa melakukan spekulasi itu tapi tentu... Mau jawab sih udah. Spekulasi itu kan kayak inilah Mas Umum mungkin kebanyakan intelnya nih ya. Tapi yang jelas kita selalu berkomunikasi dengan baik tapi jikapun memang kemudian ada spekulasi-spekulasi seperti itu ya tentu... Nggak membantah berarti ya? Kita tidak bisa melakukan. Nggak membantah sama mengiakannya juga. Tapi yang jelas kita melakukan yang terbaik untuk selalu berkomunikasi lah dengan semua pihak begitu. Meskipun berbeda pandangan politik begitu kan. Dan mungkin melihat Mas Ahaya punya potensi yang luar biasa tapi kan alhamdulillah sekarang mungkin sudah diberikan saatnya untuk melakukan akselerasi-akselerasi dan percepatan di pemerintahan. Oke, Mas Umum. Saya ke Mas Umum lagi. Gini, kita tahu sejarahnya Partai Demokrat di Pilpres 2024 ya. Tadinya kan berada di Koalisi Perubahan kemudian akhirnya merapat pada pasangan nomor urut dua. Nah, ketika hal itu terjadi kan banyak yang juga merespon. Either itu positif, either itu yang negatif. Tapi kalau dihubungkan, saya sih penasaran dihubungkan dengan perolehan suara gitu. Artinya apakah Partai Demokrat ini juga kesulitan tidak menjelaskan posisinya pada konstituen mereka? Ya, diakui atau tidak itu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk Partai Demokrat. Tentu posisinya dari Demokrat tidak semudah teman-teman di Golkar atau di PAN yang sejak awal kemudian memberikan sikap dan posisinya sudah jelas. Ketika kemudian terjadi dinamika di dalam koalisi perubahan, maka Demokrat memiliki tugas yang sangat berat untuk menjelaskan pada basis pemilih loyalnya. Yang selama ini diposisikan untuk kritis kepada kekuasaan, kritis pada pemerintah. Lalu kemudian berada di posisi koalisi yang secara faktual itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan. Tetapi Demokrat menjadi satu-satunya partai yang tidak ada di dalam pemerintahan. Nah ini yang kemudian membuat barangkali ya Pak Jokowi juga berpikir ulang. Agak kasihan juga Demokrat. Dalam arti bahwa ada yang dikorbankan ketika kita masih cermati di 2022 ketika kemudian Demokrat berada di koalisi perubahan. Dan itu akselerasi elektoral itu terjadi di hampir semua titik. Dan itu terekam betul di hasil survei pada momentum itu. Bahkan di Litbang Kompas itu pernah menyentuh angka 12 persen, bahkan 14 persen. Dan itu adalah angka yang kemudian menunjukkan bahwa respon positif dari publik tercipta. Nah ketika kemudian split dengan koalisi perubahan, artinya ada dinamika secara issue, secara positioning. Dan menjelaskannya tidak mudah. Nah ketika kemudian situasi ini terjadi, maka kalau misalnya kita merujuk pada hasil yang ada saat ini, ya barangkali itu bagian dari jawaban atas tantangan itu. Nah oleh karena itu kalau misalnya kemudian Pak Jokowi memberikan ruang misalnya kepada Mas Ahye, tadi meminjam istilah Mas Bayu, sebenarnya dua-duanya. Di satu sisi ini barangkali bagian dari reward, karena bagaimanapun juga, di lapangan Demokrat salah satu yang cukup intens melakukan kampanye dalam konteks pemenangan Prabowo-Gibran. Tapi di saat yang sama, ya ini barangkali bagian dari kompensasi dalam konteks, ada yang dikorbankan oleh Demokrat yang seharusnya mendapatkan elektoral barangkali lebih besar. Kalau misalnya berada di posisi perubahan, tetapi kemudian dia berada di koalisi Prabowo-Gibran. Dan ini adalah sebuah hasil yang diperoleh tentu dengan segala catatan. Mbak Madiska, kalau misalnya lihat soal tadi jawaban gitu ya, dari angka berapa Mas tadi? 12-14 ya? 14 kemudian sampai saat ini kan artinya kurang lebih 7 persen ya, Mbak ya? Iya. Apakah itu juga sudah menjadi sebuah jawaban buat Mbak Diska gitu? Dengan berubah posisinya berubah gitu dari tadi perubahan kemudian pada pasangan nomor 2? Kita melihatnya adalah bahwa dalam politik ini kita yang paling penting, yang selalu diajarkan oleh Pak SPI adalah apabila kita berkomitmen, maka kita akan 100 persen berkomitmen dengan hari itu. Kita lihat bahwa kita gak mau flashback ke belakang, tapi apa yang terjadi dalam koalisi perubahan sebelumnya, lalu kemudian saat ini, lalu kemudian kita masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju, dimana di sana ada banyak koalisi pemerintah, tentu kita juga harus melakukan sedikit adjustment begitu. Tapi tentu salah satu kenapa kemudian Partai Demokrat mantap masuk di koalisi Indonesia Maju adalah karena Pak Prabowo bilang bahwa siap untuk menitip, bahwa kita bisa menitipkan aspirasi-aspirasi perubahan dan perbaikan yang ada untuk masuk dalam koalisi Indonesia Maju dan visinya ke depan, sehingga itu yang kemudian masuk. Dan kita sebetulnya tidak terlalu tentu ada tantangan, karena tentu dari sebelumnya kita ada di koalisi perubahan begitu dengan narasi-narasi yang ada, tapi tentu kita masih stick dengan hal yang sama, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki. Dan itu sebetulnya yang selalu digaungkan oleh Mas Ahaye. Kalau lihat pidatonya Mas Ahaye sejak tahun 2019-2020, kita tidak pernah melakukan suatu seperti pivot yang terlalu besar, yang selalu mengkritik pemerintah, tidak. Kita selalu apa yang sudah baik, yang dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Jadi itu masih prinsip yang sama yang akan terus kita lanjutkan, apalagi sekarang ada di pemerintah. Oke, langsung. Sedikit tambahan catatan ini. Kalau misal kemudian ini bisa dimanfaatkan oleh Ahaye dengan baik, ini bisa menjadi sebuah titik pijak yang cukup kokoh, terutama bagi konsolidasi kekuatan demokrat selanjutnya. Karena bagaimanapun juga, seringkali Mas Ahaye itu mendapatkan stereotipe yang sering dilekatkan ke dia tentang tidak pengalaman, kemudian mayor, dan sebagainya. Ini faktanya justru agak unik. Kalau misal belum berpengalaman, ini fakta bahwa kemudian dia sekarang sudah berada di pemerintahan, dan di tahun ini, di tahun 2024, bisa jadi Mas Ahaye memiliki dua portfolio yang berbeda. Sekarang di kementerian ATR, kemudian nanti di Oktober 2024 di kementerian yang lain. Dan itu sebuah portfolio yang cukup baik. Dan yang agak unik, ini yang digantikan Mas Ahaye itu Pak Hadi. Pak Hadi adalah mantan panglima TNI, Marskal, bintang 4, jenderal bintang 4. Dan itu seolah kemudian menghapus semua itu, ini mayor dan sebagainya. Ini sudah selesai. Kalau misal kemudian itu bisa dioptimalkan, dikapitalisasi dengan baik, tentu yang menjadi poin terpenting, demokrat harus betul-betul bekerja secara optimal dan hati-hati. Karena dulu di pemerintahan-pemerintahan dalam konteks pengalaman di kementerian sebelumnya, tantangan terbesar adalah terkait dengan konteks tata kelola pemerintahan di dalam konteks kementerian. Sehingga kemudian muncul sebuah tragedi dan sebagainya. Kalau misal ini bisa dijaga dengan baik, ini menjadi peluang emas bagi demokrat untuk mengkonsolidasi kekuatan. Itu efek untuk demokratnya, artinya bisa merubah persepsi itu dengan bergabungnya Mas Ahaye. Tapi tadi saya ingin menggali lagi Mas Umam, kita balik lagi ke tadi soal 2019 ya, soal positioning tadi. Karena Mas Umam menyampaikan bahwa dengan bergabungnya Mas Ahaye ke kabinet ini, itu tujuannya memberikan pesan bahwa Pak Jokowi ini independen, tidak terintervensi oleh siapapun ya, termasuk partai pengusungnya. Apa tujuannya Pak Presiden menunjukkan sikap seperti itu? Apakah akan berpengaruh terhadap masa jabatan dari Pak Presiden ini kan sebentar lagi kan? Masa jabatan yang akan berakhir dan akan berganti ke pemerintahan yang baru. Seperti apa Mas Umam? Itu dulu fokusnya. Ya, saya pikir ini akan dijadikan sebagai sebuah momentum bagi Pak Jokowi bahwa seolah dia ingin mengatakan, Pak, I am the real president. Saya presiden yang sesungguhnya bukan presiden dalam konteks petugas partai. Tujuannya apa? Tujuannya? Ya, tentu untuk menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin yang independen, tidak lagi kemudian berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar tertentu, dan barangkali ini adalah sebuah sinyal politik, terutama memberikan respon kepada teman-teman di PDIB misalnya, termasuk partai-partai yang seolah memberikan narasi kritis dan sebagainya, bahwa kalau misal kemudian mereka mau cabut dan sebagainya, ya Pak Jokowi siap-siap saja. Dan itu disampaikan secara terbuka oleh Pak Jokowi, kalau misal kemudian nanti pasca pelantikan kemarin, apakah akan ada reserver selanjutnya? Jawaban dia kan cukup clear. Ya, kalau misal memang dibutuhkan, ya oke-oke saja. Artinya bahwa Pak Jokowi tampaknya sudah siap untuk mengakhiri jabatan dengan baik, dan target dia adalah soft landing. Nah kalau misal kemudian demokrat bisa memberikan warna, termasuk juga political protection yang memadai, tentu harapan soft landing itu akan lebih mudah untuk dicapai. Nah kalau misal kemudian ini bisa dilakukan, saya pikir akan menjadi sebuah tradisi demokrasi yang baik, tidak ada huru-hara di ujung pemerintahan, transisi kekuasaan bisa dilakukan secara optimal, meskipun tetap catatan terkait dengan kualitas demokrasi, itu fakta yang tidak terbantahkan. Nah ini yang kemudian perlu nanti kita cermati semuanya, baik partai politik termasuk juga teman-teman di kekuatan masyarakat sipil. Oke Mbak Diska, boleh merespon apa yang disampaikan tadi oleh Mas Umam Panjang? Tapi gini, ini kan berkaitan dengan positioningnya demokrat juga, tadi Mas Umam sudah menekankan. Ada respon khusus nggak dari apa yang disampaikan tadi oleh Mas Umam? Ya tentu kita melihat ini bahwa penunjukan Mas Ahaye sebagai menteri saat ini adalah tentu adalah hak prerogatif presiden yang harus kita hormati. Dan tentu kalau Mas Ahaye ini adalah seorang prajurit, Mas Umam tugas adalah suatu kehormatan bagi dia. Jika negara memanggil, Mas Ahaye akan selalu siap. Dan tentu kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Joko Widodo saat pelantikan kemarin terlihat bahwa Mas Ahaye tidak hanya dilihat seolah-olah sebagai ketua umum partai, tapi tentu juga dia melihat bahwa Mas Ahaye adalah aset bangsa, dia menjelaskan secara rinci, beliau menjelaskan secara rinci bagaimana Mas Ahaye pantas untuk masuk ke pemerintahan. Meskipun banyak yang berkomentar gini, meskipun banyak yang berkomentar kan sisanya 8 bulan gitu ketika sebuah posisi jembatan strategis. Apa yang bisa dilakukan 8 bulan? Justru karena mungkin saya melihat bahwa Pak Presiden melihat bahwa Mas Ahaye bisa melakukan percepatan-percepatan dan akselerasi yang mungkin selama ini Pak Presiden karena 8 bulan ini ingin soft landing, tentu ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan diakselerasi begitu dan kita melihat bahwa mungkin Pak Jokowi melihat Mas Ahaye adalah orang yang tepat untuk melakukan akselerasi-akselerasi dan percepatan-percepatan. Oke, dari perspektif Mas Umam soal Pak Jokowi, tadi kan juga disampaikan Mbak Liska, belum dijawab juga. Mas Umam kan menyampaikan kalau untuk perspektif dari Partai Demokrat ini sebagai apa? Permulaan atau memanaskan mesin untuk di kabinet selanjutnya? Siapapun nanti menang berdasarkan real town, betul nggak? Pemanasan mesin itu? Pemanasan mesin, sebenarnya Partai Demokrat ini kan nggak baru di pemerintahan. Kita ada 10 tahun menjadi pemerintah dan melakukan banyak hal-hal yang luar biasa selama pemerintahan Presiden SBY dan saya rasa ini bukan masalah untuk memanaskan mesin lagi begitu, tapi tentu apa yang sudah baik dan ada dalam lesson learn dan juga best practice yang dilakukan selama masa pemerintahan PSB ini tentulah harus kita lanjutkan lagi bersama. Tapi target check-in di ke pemerintahan selanjutnya ada dong? Apa? Kita lihat nanti kan. Kita selalu mendukung apa yang terbaik untuk pemerintahan. Oke, baik Mbak Diska, makasih Mas Umam. Makasih padahal tadi ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan juga ke Mbak Diska. Jadi kemarin Mas Ahyik udah ketemu Pak Muldoko. Nah, nanti kita kembali lagi. Itu nanti lagi. Baik, Mbak Diska, makasih ya. Selamat beraktifitas di Bali. Oke, kami jeda. Habis jeda masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi Sesaat Lagi. Terima kasih.